Intro Selamat siang Anda menyaksikan CNN Indonesia Update bersama saya Aziza Hanum Kita ke informasi yang pertama Sebanyak seribu lebih warga negara Tiongkok yang tinggal di Bali telah mengajukan perpanjangan izin tinggal terpaksa Sesuai peraturan Menteri Hukum dan HAM yang baru Imigrasi juga memberikan izin perpanjangan tinggal darurat bagi warga azing selain warga Tiongkok Kantor Wilayah Hukum dan HAM Bali mencatat sejak 5 Februari hingga 3 Maret 2020 Ada 1.123 warga negara Tiongkok mengajukan perpanjangan izin tinggal darurat atau terpaksa di tiga kantor imigrasi di Bali Yakni kantor imigrasi Ngurah Rai yang mencakup wilayah Bali Selatan Kantor imigrasi dan pasar untuk wilayah Bali Tengah dan Timur Serta kantor imigrasi Singaraja untuk Bali Utara dan Barat Rata-rata alasan warga negara Tiongkok memperpanjang izin tinggal karena khawatir penularan virus corona di negaranya Kementerian Hukum dan HAM juga telah mengeluarkan permen nomor 7 tahun 2020 Yang memperbolehkan seluruh warga negara asing tak terbatas hanya Tiongkok untuk mengajukan izin tinggal darurat Namun warga asing yang dimaksud adalah mereka yang tinggal di Tiongkok daratan atau berhubungan keluarga dengan warga negara Tiongkok Kalau dulu percampar panjangan dengan terpaksa itu hanya diberikan kepada orang warga negara Cina saja Tapi sekarang juga boleh diberikan kepada warga negara asing lainnya Tapi warga negara asing lainnya itu adalah yang pertama yang memang mereka itu tinggal di Cina daratan Yang kedua mereka adalah bagian daripada keluarga warga negara Cina Apakah dia suaminya atau istrinya atau dia anaknya Kita ke informasi lainnya, kondisi lubang besar yang ambles di permukaan jalan jembatan akses Marungda Cilincing, Jakarta Utara hingga Kamis pagi masih belum diperbaiki Untuk sementara lubang berdiameter 1 meter yang ditopang oleh besi cor ini ditutupi dahan pohon Petugas dari Sudin, Binamarga, Jakarta Utara dan Pecamatan Cilincing juga memasang barier agar tidak dilentasi pengguna jalan Petugas Binamarga juga memasang pembatas jalan yang membuat jembatan ini hanya bisa dilalui satu lajur Hingga Kamis pagi masih terjadi antrean kendaraan yang ingin melintas di jembatan ini Sementara itu, Kasudin, Binamarga, Jakarta Utara membantah lubang ini dibiarkan sejak 3 minggu lamanya Menurut Kasudin, pihaknya sudah beberapa kali melakukan penambalan lubang di jembatan ini Namun kembali berlubang diduga karena tergerus hujan dan dilalui kendaraan bertona seberat di setiap harinya Ya mungkin kalau juga sementara karena beban yang kendaraan yang sangat berat Lalu ini kan juga dibangun tahun 2012 ya Jadi mungkin ya karena kondisi beban berlebih dan juga lalu lintas yang padat ya Pak Demikian CNN Indonesia update siang ini CNN Indonesia News Report bersama Ratu Nabila akan kembali sesaat lagi Terima kasih sudah menonton!